Partai Bulan Bintang atau PBB memberikan sinyal dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Terhadap sinyal dukungan itu, Gerindra sangat terbuka menerimanya. Partai Bulan Bintang segera mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PBB, Afrian Sahnur, selesai mengajukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Sabtu 13 Mei 2023 mengatakan, secara kebetulan PBB, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa memilih waktu yang sama dalam pengajuan bakal caleg ke KPU, yakni pada Sabtu siang. Menurutnya hal tersebut juga sebagai pertanda, PBB akan berkabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Jadi hari ini kabarnya saya dapat informasi PBB, Gerindra, PKB. Kemungkinan itu koalisi ya, jelas itu ya. Jadi kemungkinan Pak Yusril juga sudah bicara banyak dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya. Nah terakhir di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Nah insya Allah kami akan bersepakat bagaimana membangun Indonesia. Ketua umum kami ini kan tokoh negarawan dan ahli hukum, ya mungkin nanti dibutuhkan oleh Presiden terpilih, ya tentunya Presiden terpilih itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ya itu sudah konkret ya, saya ngomong di depan Pak Sopeng. Tinggal nyari wapresnya aja siapa ya. Sekking Gerindra Amat Muzani menyambut baik sinyal dukungan PBB terhadap Prabowo. Menurutnya Prabowo memiliki kedekatan dengan Yusril. Dua tokoh itu pernah saling bertemu, begitu pula jajaran pengurus antar dua partai. Ia menambahkan deklarasi untuk Prabowo akan dilakukan tak lama lagi. Sementara terkait cawapres pendamping Prabowo, Muzani menyebut masih terus dibicarakan di internal koalisi antara PKB dan Gerindra. Meski demikian, sejauh ini Gerindra dan PKB telah bersepakat bahwa persoalan capres dan cawapres akan diputuskan bersama antara Prabowo dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Hal ini mengingat baru dua partai yang bergabung dalam KKIR. Selain itu disebut, Mohaimin memiliki peluang besar untuk dipilih sebagai bakal cawapres dari Prabowo. Dengan Golkar kita ada komunikasi yang intens. Dan baik. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Golden tiketnya ada di Pak Mohaimin. Sebelumnya PKB telah menegaskan untuk mendukung Prabowo sebagai bakal cawapres di Pilpres mendatang. Hal tersebut akan diumumkan secara resmi di kemudian hari. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar mengaku dia akan berjuang agar bisa duduk sebagai bakal cawapres dari Prabowo.